Intro Kegiatan yang digelar di markas Polresta Sidoarjo ini dihadiri oleh perwakilan PT Siantar Top TBK Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumarji LPBI Seren Ujatim Pemberian bantuan seribu bingkisan sembako ini diawali dengan penyerahan secara simbolis oleh Irianto Abdullah Direktur Operasional PT Siantar Top TBK kepada Kompes Pol Sumarji Kapolresta Sidoarjo Seribu paket sembako berisi beras, minyak goreng, gula, dan produk makanan ringan dari PT Siantar Top TBK Paket sembako ini diberikan langsung kepada warga terdampak virus corona yang berhak menerimanya Selain itu, Polresta Sidoarjo dengan dapur umumnya setiap hari juga membagikan seribu nasi bungkus di wilayah hukum Polresta Sidoarjo Ini adalah momentum yang tepat karena di saat situasi dan kondisi bangsa dan negara seperti ini Tentunya dibutuhkan sentuhan hati, keikhlasan, dan juga buruk berbagi Dan ini dari Siantar sudah betul-betul memberikan bantuan hubungan berupa sembako Yang diserahkan kepada Polresta dan nantinya akan disumbangkan dan akan diserahkan kepada warga yang berdampak Ataupun yang berdampak COVID-19 ini Sementara itu, Irianto Abdullah, selaku Direktur Operasional PT Siantar Top TBK Menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian PT Siantar Top TBK Terhadap warga Sidoarjo yang terdampak virus corona Kegiatan ini akan terus berlanjut hingga wabah virus corona di Jawa Timur berakhir Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Saikul, Arifin Hamid, Tim Liputan, melaporkan Saya tetap peduli